Barcelona, Gayet Rapina, Liverpool, dan MU Ketar Ketir Barcelona serius ingin bekerjasama dengan Rapina. Negosiasi sudah dilakukan. Performa Rapina cukup impresif selama bersama Leeds. Ini membuat beberapa klub tertarik untuk memboyongnya. Barcelona menginginkan Rapina sebagai pengganti dari Usman Donbele yang kontraknya habis pada akhir Juni mendatang. Dan hingga kini belum ada kontrak baru yang disepakati. Sementara itu, Rapina sendiri ini menegaskan bahwa untuk saat ini dirinya hanya ingin segera menikmati liburan musim panas, baru kemudian memikirkan masa depannya. Juan Cuadrado Dipotong gaji oleh Jupentus, benarkah itu? Cuadrado memainkan peran penting bagi Jupentus pada musim 2021-2022. Cuadrado hanya absen pada lima laga seri A yang dimainkan oleh Jupentus. Performanya juga sangat konsisten, namun sepertinya Jupentus merasa jika gaji 5 juta euro yang diberikan kepada Juan terlalu mahal. Oleh karena itu, Jupentus perlu mendegosiasikan kembali dengan pihak pemain asal Columbia tersebut. Jupentus menawarkan durasi kontrak dua musim, atau satu ditambah satu tahun untuk Juan Cuadrado. Namun, pihak Cuadrado dilaporkan tidak menerima tawaran itu dan memikirkan opsi untuk pindah jika Jupentus memaksanya menurunkan gaji. Tidak mau bergabung ke Tottenham, kemana Romelu Lukaku akan berlabuh? Romelu Lukaku sangat berhasrat ingin hengtang dari Chelsea. Tottenham rupanya tengah serius mengamati situasi Lukaku di Chelsea. Manager Spur, Antonio Conte, adalah bos Lukaku ketika membawa Inter Milan meraih Scudetto musim 2020-2021 lalu. Conte ingin memboyong Lukaku ke Tottenham. Namun, Calcio Mersato kini mengklaim bahwa pemain 29 tahun itu bakal menolak pinangan Conte karena ia tidak mau bermain untuk Tottenham. Rumor transfer ke MU begini tangkapan Nkunku. Manchester United yang juga diklaim tertarik pada jasa Nkunku, namun sejauh ini belum ada tawaran resmi yang masuk. Nkunku tidak ingin salah mengambil langkah. Piala Dunia 2022 akan digelar pada November nanti. Nkunku perlu memastikan bahwa dia harus bermain reguler di klub dan mempertahankan performanya untuk bisa masuk squad timnas Perancis. Kami harus berpikir dengan hati-hati dan membuat keputusan yang baik. Piala Dunia akan digelar dan ini adalah aspek yang harus dihitung. Seperti yang saya bilang, Anda hanya perlu berpikir matang-matang. Tegas Nunku. Liverpool akan tankkan kontrak satu tahun bersama James Milner. James Milner merupakan salah satu pemain senior di squad Liverpool. Pemain berusia 36 tahun tersebut sudah bersama The Red sejak tahun 2015 setelah diboyong dari Man City. Kontraknya akan habis. Milner bisa saja pergi dengan status bebas transfer. Namun, Jurgen Klopp rupanya masih membutuhkan tenaga sang pemain. The Athletic mengklaim bahwa Milner akan bertahan di Liverpool pada musim depan. Dia bahkan menandatangani kontrak baru bersama The Red dalam waktu dekat ini. Kesepakatan kontrak baru Milner dengan Liverpool berangsung cepat selama 48 jam terakhir. Kemungkinan pengumuman perpanjangan kontrak itu akan disampaikan pekan ini. Robert Lewandowski, Oga Pramusim di Bayern München Lewandowski telah bermain untuk Bayern sejak 2014 lalu. Ketika itu, dia didatangkan Bayern dari Dortmund dengan status free transfer. Sejak saat itu, dia menjadi pemain yang sangat penting setelah melalui tahun-tahun yang indah. Kini Lewandowski memilih jalan berbeda dengan Bayern. Sang bomber ingin pindah dan menjadikan Barcelona sebagai pilihan. Barcelona menawarkan kontrak 3 tahun dan Lewandowski menyemakatinya. Tapi kontrak itu belum bisa diteken karena Bayern belum melepasnya. Selain itu, Barcelona juga punya kendala soal kondisi finansial. Dikutip dari Sport, Lewandowski akan mengambil langkah penting untuk menekan Bayern. Lewandowski tidak akan mengikuti sesi Pramusim Dai Roten sebagai bentuk protes. Dia berharap Bayern menyelipasnya ke klub asal Katalan itu. Liverpool tolak tawaran pertama Bayern München untuk Sadio Mane. Terlalu murah. Gosip terkait rencana kepindahan Mane sudah berhempus kencang sejak sebelum final Liga Champion. Bintang asal Senegal itu bahkan sempat diklaim untuk sudah sepakat hengkang ke Bayern München. Tawaran Bayern München untuk memboyong Mane diklaim bernilai 21 juta pound sterling. Tidak cuma itu, Dai Roten juga menambahkan bonus 4 juta pound sterling tergantung pada prestasi yang diarai. Sebelumnya, muncul klaim yang menyebutkan bahwa Liverpool mematok bandrol kurang lebih 35 juta pound sterling terhadap Mane. Wajar jika klub Merseyside itu kini menolak tawaran Bayern. Jangan lupa like, tawaranINSwa. Terima kasih.